Berbagi kopi itu maksudnya kita dari penghasilan atau penjualan kita itu kita, sebagian kita distribusikan untuk tempat-tempat yang membutuhkan laporan. Awalnya tadi saya bergerak di Bidang WLMG, tapi kayaknya udah bosan ya karena udah terlalu lama, nah saya bergerak di kuliner dari mie ayam, kopi dan sebagainya. Nah kebetulan saya ketemu Baweli yang mau mengembangkan usaha di Bidang Kopi, ya udah jadi kita berkolaborasi. Kenapa sekarang membuat kopinya itu barengan, apakah langsung di klik gitu terus akhirnya berubah namanya mulai dari cover? Kita ketemu, terus kita cerita goals dari usaha kopi ini, terus akhirnya ngeklik gitu, jadi akhirnya ya udah deh saya minta tolong Baweli untuk menjalankan usaha kopi ini. Karena saya waktunya masih ada kerjaan yang lain, jadi gak bisa terlalu fokus di kopi. Masakah boleh disertai, kopi itu sebenarnya apa ya? Kopi itu artinya kopi adventure, itu gagasannya dari Baweli. Karena kita mau mengarungi lah, karena hasil kopi di Indonesia itu kan sangat banyak. Nah kita pengen mengarungi kopi-kopi yang ada di Indonesia, tapi kita juga pengen jadi point of sales-nya dari berbagai macam kopi itu ke depannya. Yang dipusatkan itu kopi apa ya? Ada berbagai macam di Indonesia, itu kopinya banyak. Nah kita sementara ini pakai kopi arah buka ya? Ya, kalau kita sama robusta. Jadi ada memang house blend yang kita buatkan khusus untuk penikmat kopi, terutama di cabang atau di open. Nah, kalau ini jarangnya ke depannya akan menjadi fantasy atau apa? Ada kemungkinan, tapi kita lihat dulu, otomatis kan SDM dari kita yang sendiri harus mapan ya sama siap. Baru kita berani menawarkan makna sip ke tiap lain. Terus ada kata-kata, berbagi kopi berbagi amal, maksudnya apa nih? Berbagi kopi itu maksudnya, kita dari penghasilan atau penjualan kita, itu kita sebagian kita distribusikan untuk tempat-tempat yang membutuhkan lah tuan-tuan. Misalnya, kita bukan bersedekat, bukan beramal lah ya, tapi berbagilah sama adik-adik kita yang lebih membutuhkan. Jadi dari masalahnya itu nantinya akan dibagi kopi kita lagi. Jadi manajemennya sendiri, gimana nih kan? Apakah kesiap terus? Nanti akan bisa bilang, apakah akan franchise atau seperti apa? Nah, mungkin untuk manajemen bisa dijelaskan oleh Mbak Weli. Kita yakin setiap bisnis itu punya istilahnya DNA-nya sendiri. Jadi, Kofen ini is a very special kopi business ya. Jadi, tidak hanya semata-mata kopi, namun memiliki modisi yang untuk membantu anak-anak Indonesia, terutama yang kurang mampu. Saat saya ketemu Mas Aga, kita ngobrol gitu ya, Mas Aga, gimana nih? Punya aspirasi apa? Lalu Mas Aga ceritalah history keluarganya yang suka membantu. Makanya, kita pikirlah, oh why not? Kita bikin kopi yang bermisi, bermisinya itu membantu anak-anak bangsa. Nah, setelah dicari tahu dan kita bawa pulang ideanya, lalu kita bodoh lagi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak bangsa? Atau kita lihat masalah apa yang ada saat ini di anak-anak bangsa? Seperti itu. Dan kita melihat minoritas ya, atau cukup persentase yang cukup besar anak-anak bangsa itu, terutama di daerah, kurang bisa beradaptasi dengan kehidupan kota atau percepatan kegiatan kota. Seperti itu. Dan kita balik lagi, tarik mundur lagi, kita menganalisa kenapa itu bisa terjadi. Dan ketemulah salah satu alasannya, itu kekurangan nutrisi di usia kecil anak-anak, terutama dari 2 tahun sampai 10 tahun. Jika mereka kekurangan nutrisi, perkembangan otak mereka itu terhambat. Nah, karena perkembangan otaknya terhambat atau tidak komplek, itu terjadilah kekurangan atau IGU yang tidak sempurna. Nah, karena hal tersebut, kecerdasan yang kurang sempurna, itulah yang membuat mereka ke depannya yang akan datang, di masa akan datang, sulit beradaptasi dengan kehidupan kota atau teman-temannya yang memiliki kesempatan nutrisi penuh, yang memiliki perkembangan otak yang sempurna. Seperti itu. Jadi, di sanalah idenya mengeluarkan open, coffee adventure, coffee determination, tujuannya untuk bisa membantu, meningkatkan kecerdasan anak-anak, terutama mereka yang kurang mampu. Jadi, kopi ini sendiri fasilitasnya dibagi penikmat kopi. Yang ada di open ada apa aja sih? Penikmat kopi kita ada keluarkan beberapa seri yang ada klasiknya, ada speciality-nya, terutama kita menggunakan biji yang punya flavor chocolatey dan nati. Jadi, banyak banget atau teman-teman yang mau merasakan kopi yang unik bisa mempunyai ke open untuk menikmatinya. Kalau untuk anak-anak muda, kalau yang standby menikmati kopi, fasilitas apa yang diberikan dari coffee open? Fasilitasnya saat ini, karena kita mengutamakannya adalah misinya. Jadi, fasilitasnya belum terlalu kita kembangkan lagi. Semoga di dalam waktu dekat bisa kita improve lagi. Tapi, kita mengutama rasa kopi dan kedua misinya semoga teman-teman bisa ikut serta berbagi dengan sambil menikmati kopi. Kita buka sampai jam berapa? Kita buka dari jam 8 sampai jam 6 sore setiap harinya, kecuali hari Senin. Minggu tutup ya? Enggak, Senin tutup. Kalau mah baristanya pisah. Halaman kopi dimana sih yang pertama kali ada? This is our first outfit. Di mana, Kak? Di Jalan Ampera Raya. Nomor 120. Bertepatan di halaman parkirnya Restoran Lembur Kuring Bigat. Target segmen untuk menikmati up dari mana aja sih? Target segmen adalah penikmat kopi tentunya. Dan kami melihat target segmen untuk usia 25 sampai 50 tahun. Terutama mereka yang peduli dengan misi kami. Itulah target segmen utama. Jadi, tidak hanya menikmati kopi, tapi juga ingin memberi ke anak-anak yang membutuhkan. Bicara misi, artinya kan perlu melibatkan stakeholder yang lain. Yes. Gigi dan itu. Itu mungkin stuntingnya. Ya. Ada kemungkinan kah ada pihak-pihak lain stakeholder ataupun dari pemerintah yang ada rencana kerjasama dengan kopi? Ya, kita harapnya dengan inisiasi kita yang awal dan kecil ini bisa menggerakkan hati-hati yang nanti yang lebih besar. Tentunya, kita saat ini sudah merencanakan untuk kerjasama dengan UGO lokal untuk mendistribusikan kacang hijau yang penuh dengan nutrisi dan mudah juga transportasinya ke anak-anak yang di daerah-daerah. Tentunya, dia yang minum kopi ya, dia yang salju kopi ya. Iya. Berapa persen yang rencanakan dari red harga yang ada di kopi? Jadi, untuk setiap cup yang belanja kita akan mengambil seribu rupiah dan itu equivalentnya satu mangkok kacang hijau untuk membantu anak-anak. Dan setelah kita melakukan survei berdasarkan WHO, anak-anak jika mengkonsumsikan kacang hijau selama enam bulan berturut-turut seminggu sekali itu terbukti bisa membantu meningkatkan nutrisi tubuh dan secara tidak langsung membantu kekembangan otaknya. Tentunya itu saya hanya pencinta makan kopi saja. Ya, cuman karena kosher dan kopi, akhirnya sampai lah ke dalam bisnis. Jadi, sempat belajar ini atau tidak atau tidak? Dulu sempat ada, boleh dibilang atau tidak. Terus setelah itu saya belajar juga sama kawan saya yang penuh dulu kita upgrade di sini. Jadi, kali itu saya belajar dengan makanan. Saya yang memang sudah pernah senten jadi makanan dan makanan. Pertama, kita punya kopi di sini semuanya kosher. Kedua, kopi kita ini semuanya aman untuk lambung. Karena kebanyakan orang pada selalu bilang kan, Arabica itu asam. Dan asam atau tingkat ACBD-nya tinggi ya. Tapi boleh dicoba, kopi kita itu walaupun full Arabica tapi aman untuk lambung dan low ACBD. Itu lah keumpulannya. Lepas dari, kita punya flat ya. Jadi, ya mungkin punya sensitif dengan lambung terutama dengan kopi. Kalian boleh datang coba ke sini, kita punya kopi. Dan saya yakin selama ini semua yang cobain kopi kita itu, semuanya itu aman. Untuk harganya sendiri? Untuk harganya ini kita boleh dikirang tanda-tanda yang kita itu target-targetnya itu adalah menengah ke bawah. Gitu, ya. Ya, Bang. Mungkin sedikit flash deck ke belakang. Awal mula tercetusnya di The Cafe Covent ini dari mana, Bang? Oke. Jadi, covent itu kepanjangan dari kopi Avenger. Yang memang kita di sini buka itu bukan hanya sekedar menjual kopi dan mencari butuhan. Tapi misi kita itu jauh lebih dari itu, yaitu adalah dengan hasil dari penjualan minuman kopi yang di sini, kita akan donasikan untuk orang-orang yang belum mampu. Untuk anak orang-orang yang tidak mampu dan anak-anak yang kekurangan visi. Makanya itulah misi dan visi dari Covent itu tersebut. Sesuaiin itu, sasarannya apa lagi? Ini. Ini buat masalah ya? Untuk sasarannya. Sasarannya itu, pertama di sini selain untuk visi dan visi yang tadi saya sebutkan. Abis itu, kita itu untuk mengundang para pencinta dan penikmat kopi untuk datang ke tempat kami yang sangat sederhana untuk mencoba lanjikan kopi kami. Seperti itu. Kita berada di Jalan Ampera Raya, nomor 120 B, persis tepatnya bersamaan dengan lembur kurik biber. Oke. Oke. Silahkan. Oke. Ada lagi. Kok bisa dipegang kok? Kasih bunyi kekira kok. Silahkan. Silahkan. Oke. Kok agak bawah segera-gera saja. Nah, gitu. Terima kasih.